Di Net 12 sekarang gak perlu bingung nih sih kalau misalnya malam-malam nongkrong di balkon rumah gitu ya atau di teras rumah kan biasanya suka gatel-gatel tuh kalau digigit dan nyamuk ya kan. Sekarang ada teknologinya nih, warga Malang Jawa Timur ini membuat kreasi kotak penangkap nyamuk dari kayu. Dan ini terbukti efektif membunuh nyamuk, kotak penangkap nyamuk ini pun menjadi buruan pembeli se-Nusantara karena aman dan tanpa bahan kimia. Musim kemarau panjang, nyamuk bertebaran, ancaman demam berdarah menghantui warga. Situasi inilah yang mengilhami Alia Sunawan dan Andi Suryansyah membuat kreasi kotak kayu perangkap nyamuk tanpa bahan kimia. Di Jalan Bungan Merak, Kecamatan Lowok, Waru, Kota Malang mereka berkreasi. Bahan utamanya memakai kayu jati berbentuk kotak dan berisikan sejumlah perangkat elektronik sebagai mesin kejut nyamuk. Lampu ultraviolet dan perangkat suara nyamuk jantan terpasang untuk memancing nyamuk betina. Cara kerjanya sederhana. Perangkat suara nyamuk yang dihasilkan akan mengundang nyamuk mendekat dan masuk kotak. Kemudian, nyamuk akan tersengat listrik dan mati. Semua komponen elektronik adalah hasil penelitian prajin yang diterapkan untuk menghindari pemakaian kimia berbahaya. Karena keterbatasan bahan baku dan modal, prajin hanya mampu memproduksi 200 kotak dari permintaan pasar yang mencapai 400 kotak per bulan. Kalau kita itu untuk pemasanan memang banyak, tapi untuk kendalanya sih kita itu dari bahan baku. Dari bahan baku, dari kayunya ini. Kayu ini dari kayu apa sih? Kayu jati. Susah untuk cari kayu jati satu ini? Kalau untuk di daerah Jawa Timur kita masih susah. Para pembeli tertarik kotak perangkap nyamuk karena efektif dan ramah lingkungan. Daya listrik hanya sebesar 15 Watt juga jadi daya tarik alat ini. Kemudian kenapa beli vale? Soalnya beda dari produk-produk yang lain. Kan biasanya itu kalau orang kena DPD kan ada vlogging atau ada lain-lain. Kalau di vale sendiri itu sama vlogging, tapi dia langsung fokus ke nyamuk betina yang bisa mengurangi jumlah dari nyamuk-nyamuk yang akan dirahirkan baru kemudian. Satu kotak perangkap nyamuk ini dijual dari harga 300 ribu untuk kotak berwarna hitam hingga 400 ribu rupiah untuk kotak kayu jati original. Sejumlah kota besar mulai dari Jakarta, Surabaya, Bali, Batam hingga Papua telah menjadi pasar tetap kotak perangkap nyamuk. Tutu Sugiharto melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati.